Pernyata malam, dengan sekarang kita semua tetap ngakuin yang baiknya Ngapain juga aku pake las kaki kalo bukan kamu alasan aku Bukan tau, maka tau Gak tau, I just can't stop thinking about you Magic 5, Jumat 9 Agustus 2024 Malam ini Rasha lagi lebay-lebay dan alay-alaynya sama Naora Tidak sadar bahwa pertukaran kekuatan Adara dan Naora Akan menjadi awal bencana Dan itu tidak direncanakan Nyai, Kodam, ataupun Om Praja Tapi bisa merugikan Rasha dan Naora Hati-hati ya Jangan terlalu tenang kalian Naora dan Rasha Karena Om Praja tidak akan tinggal diam sampai tujuannya tercapai Gak tau, I just can't stop thinking about you Nah, episode semalam bener-bener bikin kita jadi akuin ya Bahwa episode semalam itu tegang banget Dimana usaha penyelamatan Rasha Gibran Ichat, Bahkan Dika juga Itu mempunyai kekuatan tapi dikerangkeng sama anak buah Nyai, Kodam Terlihat juga mereka tidak banyak bisa berbuat apa-apa Karena nyawanya Alif jadi taruhannya Sehingga Rasha pun juga tidak mau sembarangan ya Tidak mau gegabah untuk menyelamatkan dirinya sendiri Karena prioritasnya itu untuk menyelamatkan Alif Sementara itu terlihat juga dalam episode malam ini Ingat ya dalam episode malam ini akan ada adegan lanjutan Dimana terlihat Adara bersama dengan Dika dan juga Al itu masih dalam cinta segitiga Tetapi yang lebih mengenakan ataupun menyenangkan hati adalah dimana terlihat dalam episode malam ini Bahwa Rasha dan Naura benar-benar sedang dimabuk cinta layaknya Alif Mereka sedang bahagia-bahagianya karena baru saja lolos dari lubang jarum Sementara itu terlihat juga Rasha sama Naura Sepertinya mulai menikmati masa-masa indah dan bahagia mereka berdua Terlihat juga dalam episode malam ini ya Dapat kita pastikan akan ada adegan lanjutan Dimana terlihat dalam episode malam ini Rasha pun tidak mau jauh dari Naura Begitu pula dengan Naura yang tidak mau jauh dari Rasha Hal ini terjadi karena kita sama-sama pahami ya Bahwa dalam episode malam ini Rasha sama Naura lagi fine-finenya banget Lagi asik-asiknya banget menikmati kebersamaan mereka Walaupun pertukaran kekuatan Adara dan Naura Bisa dibilang adalah sebuah fenomena yang cukup membahayakan Tetapi mereka tetap bersepakat untuk berbuat baik Terlihat juga nih dalam episode malam ini nih Adegan lanjutan dimana Dika yang akhirnya Hendak bicara sama Adara mengenai isi hatinya Adegannya saat Dika benar-benar di depan Adara Dia langsung mau mengutarakan isi hatinya Karena kan dia tahu Adara sudah mendengar isi hatinya Ya Adara kan sekarang punya kekuatan Naura Tetapi saat Dika mau ngomong eh muncul Al Dan ternyata Dika jadi mundur lagi Karena menurut Dika ternyata Al dan Adara seperti sedang jadian Padahal sih sebenarnya ya iya Al dan Adara kan memang saling mencintai Tetapi tidak saling menyadari Wah benar-benar pelik dan rumit tetapi so sweet ya Antara Adara, Dika dan juga Al Sementara itu Rasyah dan Naura pun tetap berbuat baik Dan kali ini muncul masalah baru Dimana Nyai Kodam pun berusaha minta Om Praja Untuk melakukan sesuatu supaya bisa mengalahkan mereka Karena dari kekuatan persaudaran mereka Nah sepertinya sangat kuat sekali dan tidak bisa dipecahkan begitu saja Sehingga Om Praja pun kembali lagi ke misi utamanya Untuk mencari tahu kemana ya kemana putra kembar dari Bulara Sati atau adiknya itu berada Karena Om Praja yakin banget Kalau dia melakukan hal itu Langsung tumbal aja Pasti kekuatannya akan bertambah Dan gak perlu pusing-pusing lagi Seperti sekarang Sementara itu dalam episode malam ini juga Dapat kita pastikan Akan ada adegan lanjutannya Dimana terlihat dalam episode malam ini juga Bahwa Om Praja pun tidak tinggal diam Ya Om Praja bersama Nyai Kodam pun Tiga tinggal diam Setelah usaha mereka mengalahkan Rasyah dan saudara-saudaranya gagal Mereka tetap saja berusaha untuk mengalahkan Rasyah dan juga Ardara, Gibran, Tika Dan juga pastinya dengan Maura Wah 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 episode malam ini dapat dipastikan ya Akan penuh dengan adegan yang seru banget Dan tegang banget Dan dapat kita pastikan Om Praja tidak akan tinggal diam Melihat Naura dan Rasyah sedang asik-asiknya Santai-santai Nah baginya mereka adalah musuh bebuyutan Ya Om Praja sama Nyai Kodam pun memang sudah kompak banget ya Ingin mengalahkan Rasyah dan juga Naura dalam episode malam ini Waduh ini benar-benar sesuatu yang sangat kita khawatirkan nih Karena memang usaha-usaha ataupun rencananya Nyai Kodam itu penuh dengan kreativitas Dan bisa saja mengalahkan Naura dan Ardara Sementara itu terlihat juga dalam episode malam ini ya Bahwa Nyai Kodam pun mempunyai rencana baru yang bisa membuat Om Praja menjadi yang tersakti Tetapi memang Nyai Kodam pun tidak mau Om Praja bergerak sendirian Sehingga terlihat Nyai Kodam minta Om Praja mencari tahu sumber kekuatan Rasyah dan juga Naura Ya terlihat dalam episode malam ini bahwa Om Praja bersama Naura pun benar-benar mencari tahu soal yang bisa menghancurkan Naura dan Rasyah Wah Naura Rasyah dalam episode malam ini memang lagi baper-bapernya Lagi alai-alainya Tapi hati-hati kalian Kalian tetap menjadi incaran utama Om Praja dan juga ya pastinya Nyai Kodam Sementara itu Bulara Satipun bisa bernafas lega Karena memang informasi mengenai dirinya ibu kandung Rasyah dan Dika belum terbongkar Tetapi dalam episode malam ini Nyai Kodam mencium sesuatu bahwa ada hubungan antara Bulara Satipun Adiknya Om Praja ini dengan Rasyah dan Dika Wah jangan sampai ketahuan Kalau Nyai Kodam sampai tahu bahaya Penasaran kan episode malam ini? Saksikan saja Terima kasih Buka ہے Terima kasih telah menonton